Hai semakannya Jokowi boleh kesen Dan juga Eh Ini Ini Biar ngambil ilmu Jangan dibuang tanya dulu Siskandar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa sahabillah Ini syukur kehadiran Allah Atas kehadirannya Yang telah memberikan kepada kita semua Iman Lahir dan batin Kekuatan kesehatan kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul Di tempat yang mulia ini Hanya semata-mata Menghambatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Salawat serta salam Tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga dan para sahabat-sahabatnya Beliau lah Yang mengantarkan umat manusia Dari peradaban hidup Yang jahilah Menuju pada peradaban hidup Yang modern Yang penuh dengan Kemajuan ilmu pengatuan Dan teknologi seperti yang kita Rasakan pada saat ini Semoga kita termasuk Hambanya yang taat Yang berhak mendapatkan Sahabat di hari Akhir Amin 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 Jamah al-Qur Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa-t'ala Kali ini pagi ini Suga ini InsyaAllah Saya Berikan topik Sedikit Yaitu lima janji Allah Untuk orang-orang yang bertakwa Orang yang bertakwa itu Menjalani memang Di kaliku kehidupannya dengan Penuh Hati-hati Dan Lebih Tangguh Untuk beristikomah Mungkin Saudara-saudara Yang lebih tahu Maknanya arti dan takwa itu sendiri Tapi yang jelas Kita sudah paham semuanya Memang tidak mudah Untuk Selalu kita beristikomah Beristikomah Namun orang bertakwa terus Bisa menjaga diri dari hal yang Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan jalan Yang sudah diakakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Di depan pun Sering kita mengalami Suatu Bodaan Ataupun Ya Yang kiranya bisa Memberikan Kita tidak beristikomah Atau Bentuknya Lupa akan Akan jadi kita sebagai orang yang Beriman atau orang yang takwa Ada beberapa Janji Allah itu Yang Pasti Dan Allah menjanjikan 5 hal Orang-orang yang bertakwa itu Di antaranya yaitu Yang pertama Orang bertakwa dijamin Mendapatkan jalan keluar Atas setiap Masalahnya Dia tidak butuh lagi Yang namanya Konsultan Ataupun yang lain Cukup Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadi memberikan Jalan keluar Setiap Permasalahan Yang kedua Allah akan memberikan Rezeki Yang tidak terduga Kepadanya Dia akan datang Secara tiba-tiba Atas izinnya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam iman Allah Subhanahu wa ta'ala Allah beriman A'udhu Bila Hina Sayyidho Nurajim Surat At-Talak Ayat 2 Dan 3 Wa mayyatakillaha Yad'allahu Makroja Warzuhu Min haithu Layat Barang siapa Bertakwa Kepada Allah Istaya Dia akan Mengadakan Baginya Jalan keluar Dan memberinya Rezeki Dari arah Yang tiada Disangka-sangka Jama'at Tuhir Yang Mengiakan Allah subhanahu wa ta'ala Janji Allah Yang ketiga Yaitu Dimudahkan Segala urusannya Ini juga Dicantukan Di surat At-Talak Yaitu Ayat yang keempat Wa mayyatakillaha Yad'allahu Min amri Yasroh Yusroh 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 Yang artinya Dan barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Niscaya Allah Menjadikan baginya Kemudahan Dalam urusannya Berikutnya Yang keempat Allah Menjanjikan Sebuah Ampunan Atas kesalahan Yang diperbuat Sebelumnya Dan yang kelima Allah juga Akan memberikan Pahala yang besar Kepada Orang yang bertakwa Subhanallah Begitu besarnya Kasih dan sayangnya Allah kepada Yang bertakwa Masih adakah Yang lebih menjamin Dari ampunan Dan pahala Allah tersebut Deman Allah Surat At-Talak Ayat Kelima Wa mayyatakillaha Yukaffir Anhu Syai'atihi Wa yuk Jim Lahu Azuro Dan barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Niscaya Dia akan menghapus Kesalahan Kesalahannya Dan akan melihat Akan melipat Gandakan Pahala Bagi Maka beruntunglah Mereka Yang sudah bertakwa Dan terus berjuang Menjaga Ketakwanya Dimanjangi Allah Ini Sudah kita Tertaui bersama Namun Untuk kita Yang masih belajar Menjalankan Kewajiban Dan menjauhi Setiap Larangan Marilah Terus berusaha Dan berlomba-lomba Dalam ketakwaan Dan kebaikan Memang Secara nyata Bertakwa itu Memang berat Namun Pahalanya Amatlah Bajah Dalam hadis Kusi Diwayat Saya bacakan Hadis Kusi Mungkin Saya tahu Hadis Kusi Yang Maksudnya Yang Langsung Yang langsung Yang sore Maksudnya Langsung Dari Allah Ini luar biasa Kalau saya Membaca Di dalam Kutum Dalam Al-Quran Saya bacakan Dari Abu Sa'id Al-Qudri Rodhi Allah Yang berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda Allah S.W. Berpiman Pada Penghuni Surga Wahai Penghuni Surga Penghuni Surga Menjawab Kami Menegah Dan kami Memenuhi Pandangmu Ya Allah Allah S.W. Berpiman Telah Kuaskah Kalian Mereka Menjawab Bagaimana Mungkin Kami Tidak Kuas Sementara Engkau Telah Memberi Kami Yang Belum Pernah Engkau Berikan Kepada Seorang Pun Dari Mahlu Maka Allah S.W. Berpiman Sekarang Aku Beri Kalian Suatu Hal Yang Lebih Utama Daripada Itu Penghuni Surga Bertanya Wahai Tuhanku Apa Yang Lebih Utama Dari Semua Itu Allah S.W. Berpiman Kuhalalkan Keridoanku Untuk Kalian Dan Aku Tidak Murka Kepada Kalian Selama Lamanya Berbayat Al-Bukhari Al-Jami'u Sahih Bukhari Yusufat Nomor Hadis 6549 2000 Demikian Itu saja Saya Yang benar Itu datangnya Dari Allah S.W. S.W. Dan Yang Salah Itu Mata-mata Kekurangan Dari Saya Pribadi Saya Akhiri Wa'billahi Taufiq Wa'lidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'ala Subhanaka Allah Alhamdulillah Astagfirullah Ayo Jemaah Assalamualaikum Sama Ustaz Mufli Ustaz Mufli Watching us Right now Assalamualaikum Ustaz Mufli Apa kabar Assalamualaikum Nah ini Ustaz Dadang Assalamualaikum Yaki Langsung Langsung Belakang Langsung Pak Ustaz Mufli Pak Ustaz Mufli Pak Ustaz Mufli 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 Oh yang dulu disini Ustaz Pak Ustaz Pak kabar Assalamualaikum Nih Mas Tono Assalamualaikum Pak kabar Assalamualaikum Ustaz Said Ustaz Mufli Ustaz Mufli Lihatannya Muka cukup Ustaz Mufli Ustaz Mufli Ustaz Mufli Kan itu disini Ustaz Mufli Alhamdulillah Alhamdulillah Begitulah Setiap weekend Kita bergantian Belajar Memberikan Tausya Sambil dibimbing Oleh beberapa Ustaz Atau Guru-guru kita disini Setiap hari Kita sholat Subuh berjamaah Sekitar 20-30 orang Kalau weekend Kadang-kadang Dua kali lipat Bisa 50-60 orang ya Biasanya ibu-ibu Juga kadang-kadang Membuat makanan Hari ini kita mau Beres-beres dulu Di belakang Dan membersihkan taman Di depan Sekali lagi Kepada ibu-ibu Bapak-bapak Saudara-saudaraku semua Terima kasih Atas Infat Harta Juga Bantuan Fisik Dalam Pembelian karpet Dan Pemasangan karpet Serta Hal-hal lain Di Masjid Atohir Atau gedung info ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membalas Amal Ibu-ibu Bapak-bapak Dan saudara-saudara semua Menjadi Ladang amal Jariah Untuk akhirat Dan barokah Di dunia ini Terima kasih Salam untuk Saudara-saudaraku Semuanya Yang tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Salam kangen Untuk semuanya Dari Los Angeles Kalifornia Terima kasih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala asrafil Ambiayi Walmursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajmain La nabiya ba'dah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh